Homebase Persebaya pindah ke Gresik? Homebase Persebaya pindah ke Gresik? Dilansir dari jawapos.com, Persebaya Surabaya mendapat surat dari PT Liga Indonesia Baru, LIB. Mereka diminta segera menentukan markas baru. Maklum, Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, tidak bisa dipakai selama Piala Dunia U17. Ketua Panper Persebaya Ram Surahman sudah membaca surat itu. Kami diberi deadline sampai 13 Oktober untuk menyetorkan venue kandang baru ke LIB, katanya kepada jawapos. Ram sudah memiliki dua opsi. Berkandang di Gresik atau Sido Arjo. Yang jelas, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di Gresik dan Sido Arjo, ungkap pria asli Benjeng, Kabupaten Gresik, tersebut. Lalu, kota mana yang bakal dipilih? Ram memang belum mau menyebutkan. Tapi, berdasar info yang digali jawapos, Green Force akan kembali berkandang di Gresik. Artinya, Persebaya akan kembali bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, GJS. Kenapa tidak memilih Stadion Gelora Delta, Sido Arjo? Berdasar info yang didapat jawapos, markas Deltras FC itu menjadi opsi sebagai tempat latihan salah satu negara saat piala dunia U-17 bergulir. Atas alasan itulah, Panpel akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Gresik. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam Satu Nyali, Wani Terima kasih sudah nonton.